Selamat pagi teman-teman pagi hari ini saya videokan koleksi platysarium saya khususnya platysarium hili platysarium hili ini dulu dapat dari seller dari Medan dan sudah lama di tempat saya dan ini sudah tumbuh anak bahkan cucunya dari dua indukan dulu induknya ini hili yang tumpul daunnya kemudian disana hili yang tajam daunnya ini anak-anaknya sudah cukup banyak ini sudah saya sudah tumbuh cucunya saya katakan ini induknya anak dari induknya tadi ini anaknya dari induknya jadi cucunya ini juga ini platysarium yang berdaun runcing ini juga sudah anda anak-anaknya nah ini sudah muncul anak-anaknya ya sangat keren sekali ini saya sangat suka jadi ini ada sebagian yang saya tempel di pakis dan ini ada sebagian yang saya tempel di pot atau menggantung pengalaman saya yang ditempel di pakis dengan yang menggantung kelihatannya cepat yang cepat beranak yang menggantung nah ini ada anaknya sudah kemudian ini juga sudah tumbuh anaknya nih ini ada sudah tumbuh anaknya ini tumbuh anaknya ini juga sudah tumbuh anaknya nah itu nah ini juga anaknya banyak ini malah 1 2 3 4 nah ini 1 2 berapa ini dua yang pasti ya 2 kalau ini belum tumbuh anak kan karena dia termasuk yang baru nah itu teman-teman saya saya sangat senang nah ini ini induknya yang daunnya tumpul bili tumpul ini anak-anaknya nah ini anaknya karena ini sudah siap dipanen ini 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 sudah siap dipanen siap ditempel di media lain dan tidak lama lagi dia akan tumbuh anaknya ini anaknya ini anaknya ini juga anaknya nah di sebelahnya juga ada anaknya ini juga ada anak-anak anaknya ini udah saya siapkan pakis dibawahnya mudah-mudahan nanti dia mau melekat anak-anaknya mau melekat di pakis-pakis itu nah itu ini aplatis serum saya ini semuanya berada di bawah paranet paranet tanpa plastik artinya kalau hujan ya kena hujan cuma kalau panas dia rimbun kalau kalau hujan airnya masuk menetes kepada mereka sebenarnya ada beberapa yang sudah saya memisahkan yang menempel di dipakis itu ya tapi seperti saya katakan tadi yang menempel dipakis ini kelihatannya lambat gitu bunyi anak tapi itu sudah ada anaknya ini indukan yang daun tajam informasi dari Master Splaty katanya ini jenis hili-hili jenis hili ada juga yang mengatakan ini adalah jenis hili hili bangkok jenis hili bangkok ya hili bangkok nah ini nah itu teman-teman ini ini berada di diantara koleksi saya yang lain macam-macam tanaman di sini macam-macam ini ada yang berbunga juga apa gramasi terinumnya nah tapi saya lagi fokus untuk ini saya beri lumut jadi memang dia suka yang berlumut-lumut begitu ya ini berlumut-lumut seperti ini kondisinya maka dia akan nanti tumbuh anak ya dan anaknya itu bisa dipanen nah itulah panennya seorang kopi tanaman itu ya kalau dia muncul anaknya kalau orang menanam padi padinya kalau kami yang menanam tanaman seperti ini ya ya seperti ini panennya kalau dia tumbuh anak kalau sudah kalau baru rezeki nanti ada yang membeli begitu ini ini beran-an ini ini ada yang ditempurung ada yang di pot plastik ada yang kayu ulin kemudian ada yang nama dari pot tanah liat ini yang baru yang pot tanah liat ini belum belum lama kalau dia sudah lama biasanya itu nanti tumbuh kayak seperti lumut begitu kemudian setelah itu biasanya baru sepora-sepora itu bisa singgah di situ dan akan menjadi anak ganda tadi saya lihat di sini ada yang apa ada yang tumbuh anak kelihatannya cepat-cepat lihat oh sulit diambil ya sudah ada tumbuh anak kelihatannya pada saat musim hujan ini dia sangat cocok ini yang indukannya indukannya nah ini sudah bisa dipanen lagi itu ada satu dua dua yang bisa dipanen ditempel dipanen ditempel ya nanti akan hidup dan beranak lagi sistemnya seperti itu saja nah ini juga ada di sini ini agak tinggi mungkin bisa saya turunkan aduh oke nah nah ini juga di tempurung di pot batok ya 1 2 3 4 5 6 7 8 banyak yang sudah saya kirim ada juga yang sudah saya kasih ke teman biasa berbagi koleksi begitu itu yang bisa saya sampaikan selamat pagi salam sehat selalu pertanyaannya ada bunganya tidak ya tidak ada ini tipe pakis paku-pakuan jadi dia tidak ada bunganya kecantikannya ada di daun seperti yang di atas ini ini adalah jenis platisarium ya tipe koronarium platisarium koronarium SP Kalimantan itu hampir satu meter itu panjang daunnya ya sangat subur ini juga panjang terima kasih atas perhatiannya salam sehat dari pak jibrianto semoga kita sehat selalu diberi kekuatan kesehatan itu juga platisarium tapi turi geli ya yang ada di atas itu terima kasih salam sehat selalu terima kasih selamat pagi terima kasih